Kenapa? Imam Mahdi. Iya. Ini a'lamu minallah malah. Semua sedunia. Kalau haram tidak mendukung. Anies untuk presiden Indonesia. 24. Dajjal. Imam Nabawi. Aksa. Imam-imam seluruh. Kalau tidak memenangkan. Anies Baswedan. Untuk presiden. Dajjal. Karena. Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Profesor Doktor Anies Rashid Baswedan. Itu Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi. Ternyata Imam Mahdi itu sudah keluar. Ternyata kita tidak perasa. Imam Mahdi itu sudah berseliuran. Berseliuran di Jaka. Apa itu? Coba jika. Imam Anies Rashid Baswedan. Aduh terlepas ini dari penjelasan-penjelasan tentang bahwa nanti di akhir zaman. Salah satu tanda-tanda kiamat Kubro itu munculnya Imam Mahdi. Itu tanda-tanda kiamat Kubro. Karena kalau Imam Mahdi itu sudah muncul. Itu betul-betul kita sudah tidak lama lagi ya. Kiamat ini akan datang. Ternyata Imam Mahdi itu sudah ada di sekitar kita. Ini parah ini. Sempat bikin program uci-uci. Sempat apa namanya ya. Bikin gorong-gorong. Ini gimana ini? Pusing saya ini. Mikirin akhir zaman ini. Orang-orang yang semestinya harus kita ikuti. Orang-orang yang banyak jemaahnya. Ini kok sudah boleh oleng ini. Boleh oleng semua ini. Belum lagi ketika membaca apa itu. Apa itu? Ayat apa-apa itu. Dukan rancang itu. Ini a'lamu minallahim ala ta'lamun itu. Artinya itu kan. Saya itu kan lebih tahu daripada Allah. Terhadap sesuatu yang tidak kalian ketahui. Kan begitu artinya itu. Itu ayat Al-Quran. Apa-apa itu maksudnya itu? Seakan-akan. Abah awas ini. Lebih tahu daripada Allah. Tentang segala sesuatu yang kita tidak ketahui. Ya Allah astagfirullahaladzim. Ini akhir zaman. Ini akhir zaman. Ini bukan sudah ambisi lagi. Bukan ambisi ini. Tetapi. Wah kiamat ini. Ini kiamat ini. Karena ini sesuai dan itu. Imam Mahdi. Imam Mahdi. Ternyata. Yang misalnya tidak habis itu. Ternyata Imam Mahdi. Berada di sekeliling kita. Berada di antara kita sekarang. Sempat. Sempat menyaksikan konser. Sempat membangun apa itu JIS. Ya Allahi Karim. Ya Allah. Ini ada apa? Ini zaman ini. Saya tidak akan ngomentari lebih dahulu lagi. Tapi intinya. Abah awas ini. Sudah mendeklarasikan. Imam. Anis Rashid Bashwedan. Bahkan nanti di 2024. Dia akan jadi presiden. Dan wakilnya adalah. Gatot Normanti. Itu program lama kayaknya itu. Kayaknya ambisi lama itu. Antara dua orang ini. Yang tidak habis pikir itu. Saya kok. Di sini ada Imam Mahdi-nya segala itu. Imam Mahdi. Ya sudah lah. Kita terima saja. Kita terima saja bahwa Anis Rashid Bashwedan itu Imam Mahdi. Jadi. Mumpung ada di Jakarta ya. Imam Mahdi itu pemimpin umat. Pemimpin umat. Terutama umat Islam. Sedunia. Umat Islam sedunia. Dan dari Imam Mahdi inilah nanti yang akan. Menghancurkan dajjal. Makanya di situ disebutkan. Yang tidak mendukung. Yang tidak mendukung Imam Mahdi. Ya dajjal. Itu dajjal. Wah. Ini akan banyak dajjal-dajjal bermuncul lah. Aja. Sub indo by broth3rmax